Hai, my name is Febrina Bayurini, I'm one of founder KESUMA Indonesia, I will be introducing KESUMA in Bahasa Indonesia. KESUMA Indonesia adalah social enterprise yang berlokasi di Mojoperto, Jawa Timur Indonesia, sekitar 30 menit dari kota Surabaya. KESUMA merupakan singkatan dari kelompok sulam Majapahit. Pemilihan nama Majapahit karena itu adalah kerajaan besar di Asia Tenggara dan beribu kota di Mojoperto, Indonesia. Awal terbentuknya KESUMA berasal pada tahun 2018 akhir dari empat orang wanita yang memiliki kesamaan sebagai pengrajin sulam dan kami senang mengadakan pelatihan sulam gratis untuk masyarakat rumah. Dan selama berkegiatan bersama ini kami menemukan beberapa masalah sosial. Yang pertama bahwa wanita yang sudah berkeluarga dan memiliki anak, mereka cenderung kesulitan untuk mengakses lapangan kerja formal, sedangkan mereka sendiri membutuhkan pendapatan tambahan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Yang kedua adalah wanita dengan disabilitas, terutama penderita disabilitas berat dengan keterbatasan mobilitas. Di sini mereka tidak bisa mengakses pekerjaan formal sehingga membutuhkan pelatihan keterampilan juga pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah agar mereka bisa berdaya dan mandiri secara ekonomi. Untuk poin kedua ini sangat saya pahami karena saya adalah salah satu disabilitas berat yang untuk beraktivitas mandiri harus dibantu oleh pendamping. Dan yang ketiga adalah orang tua dari anak disabilitas, mereka juga memiliki kesamaan yaitu membutuhkan tambahan pekerjaan dan penghasilan yang bisa dikerjakan dari rumah sambil mengasuh anak, karena kebutuhan anak disabilitas lebih besar. Karena itulah kami memilih untuk membuat usaha sosial dan memberdayakan mereka melalui kria sulam. Alasan kami memilih kria sulam ini karena selain mudah dipelajari, bisa dikerjakan dengan tangan yang artinya tidak membutuhkan mesin jahit, sehingga bisa dimulai dengan modal yang minimal. Bisa dikerjakan dari rumah dengan waktu yang fleksibel. Dengan fleksibilitas tempat dan waktu tersebut, harapan kami bisa membuat para wanita dan teman disabilitas tersebut lebih berdaya, memiliki kesempatan yang sama dalam belajar keterampilan, berwira usaha, dan memiliki tambahan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Misi sosial keseluruhan Indonesia adalah menciptakan lingkungan usaha yang inklusif, mewujudkan ruang aman bagi wanita, rumah tangga, serta wanita disabilitas, agar bisa belajar, mengembangkan keterampilan dan kesempatan berwira usaha, agar mereka bisa memiliki pendapatan dan mandiri secara ekonomi. Kami juga berupaya untuk mewujudkan usaha yang menggunakan bahan baku ramah liburan. Aktivitas kesumah Indonesia saat ini selain memberikan pelatihan menyulang dan menjahit produk, juga memberikan pekerjaan yang bisa dibawa pulang untuk dikerjakan di rumah. Selain itu, kami juga memberikan pelatihan kewira usahaan dasar, agar mereka tidak hanya menjadi tenaga pekerjaan di kesumah Indonesia, tetapi mereka bisa membuka usahanya secara mandiri. Bisnis model kami seperti dijelaskan di atas, selain memberikan pelatihan dan pekerjaan bagi wanita dan disabilitas, hasil produk yang didapat kami pasarkan melalui berbagai media sosial kami, juga showroom di bekerjasama dengan instansi pemerintah setempat, dan juga pameran-pameran. Kami bekerjasama dengan instansi pemerintah untuk pengembangan usaha dan mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan usaha kami. Selain itu, untuk pemenuhan bahan baku, kami bekerjasama dengan artisan lokal dalam pembuatan kain warna alam dan juga handle kulit sintetis. Sebagian keuntungan kesumah Indonesia, kami kembalikan pada masyarakat dalam bentuk memberikan pelatihan gratis bagi para wanita dan disabilitas di wilayah Mojoperto. Aneka produk yang kami buat, antara lain tas, pot, cushion, home decoration, souvenir, seminar kit, dan goodie bag. Anda bisa mendapatkannya di berbagai media sosial kami, Instagram, website, maupun Facebook, juga di showroom di kota Mojokerto. Selain itu, kami juga mengikuti pameran-pameran skala lokal dan nasional. Rencana kesumah ke depan, selain memberikan pelatihan bagi lebih banyak wanita dan disabilitas untuk memperluas dampak positif, kami ingin memperbanyak penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, selain berperwarna alam, juga bahan baku limbah. Jika Anda tertarik untuk mendukung kesumah Indonesia, Anda bisa mendapatkan produk kami di berbagai media sosial yang tertera di layar. Selain itu, Anda juga bisa bermitra dengan kami. Seperti Kerajaan Majapahit yang besar di Indonesia, kami berharap kesumah Indonesia juga mampu tumbuh lebih besar untuk merangkul lebih banyak wanita dan disabilitas dan memperluas dampak positif kami. Terima kasih. Terima kasih.